Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat tabel serta rumus sederhana di Excel. Jadi, setelah kasusnya seperti ini, saya punya daftar harga barang, nanti outputnya adalah kita bisa melihat presentasi keuntungan, berapa persen keuntungan yang didapat. Seperti ini ya, di sini ada nomor, nama barang, kategorinya apa, kemudian di sini ada harga belinya berapa, nanti kita isi juga di sini satuan. Nah, di sini saya harganya lebih ke arah harga yang untuk umum ya, nanti presentasinya, rumusnya menggunakan rumus yang untuk harga jual keumum. Nah, di sini akan terlihat berapa persen keuntungan, 32 persen. Nah, ini rumusnya yang telah dibuat seperti ini. Oke, kita langsung saja buat tabelnya, ya. Jadi, saya akan buat di sebelahnya. Jadi, seperti biasa, untuk membuat seperti ini, nanti kita tinggal klik di sini ya. Daftar harga barang. Oke, selanjutnya kita buat kolom-kolomnya, mulai dari nomor, kemudian di sini ada nama barang. Nah, di sini terlihat kalau kolomnya seperti ini, ini bisa kita geser. Cara gesernya bisa dua cara. Cara seperti ini bisa, atau cara cepat juga bisa dicara dengan cara double click ya. Ini double click aja, ada tanda hitam, double click. Nah, seperti ini. Kemudian ada kategori. Kemudian ada harga beli. Nah, di sini saya langsung masuk ke harga satuan. Di sini ada satuan. Dan di sini ada harga jual. Nah, harga jualnya saya di sini menggunakan harga yang umum saja ya. Jadi, saya di sini kolomnya nanti ada harga jual untuk umum. Kita taruh di sini. Dan satu lagi ada harga jual untuk reseller. Nah, di sini baru adalah keuntungan. Keuntungan berapa persen. Oke, kita rapihkan dulu tabelnya. Kita bikin ini fungsi match. Ini block di sini. Ini supaya digabung jadi dua baris ya. Karena mengikuti harga yang harga jual. Oke. Nah, ini nggak perlu. Nah, ini di merge. Kita contohnya bikin datanya jangan banyak-banyak dulu. Misalnya saya bikin untuk 15 saja ya. Oke. Nah, ini menggunakan fungsi autofill. Jadi, caranya ketik angka 1 di sini, angka 2 di sini. Kemudian kita block. Tarik ya. Seperti ini. Oke. Kita bikin tabelnya. Masuk ke all border. Ini kita taruh di tengah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tabelnya sudah jadi. Nah, misalnya kita untuk nama barang. Nah, ini kita copy aja dari sini ya datanya. Karena ini bukan rumus. Kita copy misalnya dengan 3 item aja dulu. 3 item. Ini. Kemudian kita klik kanan paste. Nah, di sini. Oke. Nanti untuk satuan bisa kita gunakan data validation ya. Ini supaya kita bisa milih ya. Nanti saya tambahkan juga fungsinya. Oke, untuk umum harganya misalnya Rp25.000. Ini Rp30.000. Ini Rp17.000. Nah, karena kita akan mencari keuntungan. Berarti presentasenya nanti rumusnya di sini. Jadi, rumusnya kita lihat di sini ya. Rumus yang digunakan adalah. Di sini F5 menunjukkan ke sel harga jual ya. Harga jual untuk umum. Jadi, harga jual dikurangi D5. Ini harga beli. Nah, nanti dibagi harga jual dikali 100%. Ya, seperti itu. Jadi, kalau di sini berarti rumusnya adalah. Sama dengan. Berarti ini. F5 dikurangi. Di sini. Kemudian nanti dibagi. V5 dikali 100%. Nah, jadi keuntungannya adalah 24%. Nah, ini untuk rumus ke bawahnya nanti kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk presentasenya nanti kita format. Sell. Ganti presentasenya jadi persen. Ini masuk ke persen. Kemudian kita pilih. Oke. Nah, di sini untuk membulatkannya sebenarnya tinggal dipilih ini ya. Nah, ini inggris. Oke. Rumusnya seperti ini. Sebentar. Kita edit dulu. Nah, ini ya. Nah, tadi ada kesalahan rumusnya. Jadi, tadi rumusnya tidak menggunakan kurung buka, kurung tutup. Karena nantinya jadi bermasalah. Seperti ini ya rumusnya. Jadi, keuntungannya dia langsung otomatis sudah dapat. Nah, ini 0%. Karena ininya harga jualnya adalah Rp. 17.000. Kita tarikin misalnya harga jualnya Rp. 29.000. Nah, ini keuntungan dia otomatis 41%. Ya. Oke, untuk item yang di bawahnya bisa kita copy misalnya ke sini. Oke. Oke. Kemudian nanti. Nah, di sini tinggal kita input saja harga ininya. Harga jualnya ya. Nah, ini saya copy saja biar cepat. Pakai shortcut Ctrl-P. Nah, untuk rumusnya karena tadi sudah buat. Kita tarik saja dari sini. Oke, seperti ini. Kurang lebih. Cara penggunaan rumusnya seperti ini. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, V5 berada di posisi harga jual. Untuk umum dikurangi harga beli. N5. Jangan lupa diberikan kurung tutup ya. Nah, nanti dibagi harga jual dikali 100%. Nanti akan didapatkan keuntungan. Untuk satuan, nanti teman-teman bisa bikin pakai list data validation. Nah, ini saya contohkan saja cara membuat data validation. Ini langkahnya tinggal klik di sini. Masuk ke data. Nanti pilih di sini adalah data validation ya. Nah, di sini kita pilih list. Oke. Kita pilih list. Nah, di source di sini sebenarnya kita bisa isi manual datanya. Datanya, misalnya satuannya, riches. Kemudian karton. Dues. Ya, misalnya kilogram. Dan yang lainnya. Nanti bisa kita input di sini. Kemudian kita pilih. Oke. Nah, nanti tampilannya kalau misalnya muncul seperti ini berarti ada kesalahan. Nah, kesalahannya adalah kita harus menggunakan titik koma. Bukan koma. Karena settingan komputer di jam saya adalah di sini menggunakan Indonesia. Jadi, settingannya di sini harus data validation diganti jadi titik koma. Nah, begini. Saya ulangi lagi ya. This is titik koma. Karton. Dues. Kilogram. Dan lainnya. Oke. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kemudian untuk ke bawahnya nanti tinggal kita tarik saja. Misalnya ini kosongkan dulu. Kita tarik ke bawah. Oke. Jadi, ketika di sini ini lelek. Satuannya misalnya kilogram. Ini ikan bawah sama kilogram. Kemudian untuk jambu merah. Nanti satuannya kilogram. Ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi, tujuan utama tutorial ini hanya membuat tabel sederhana ya. Dengan membuat fungsi dasar rumus disertakan dengan fitur Excel. Yaitu data validation. Oke. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial Excel selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.